Banyak rumah yang banyak Tentu sebenarnya saya cuma Semoga ada yang terima kasih Alhamdulillah dapet di warga Singosari Malang Yaitu Ibu Taujana Yang bersangkutan sudah hadir disini Beserta Bapak dan Putrinya Dan juga Pemenang tahap 1 Mobil Kijang Ribon Mas Irfan Dari Surabaya Juga sudah hadir disini Jadi nanti Teman-teman akan Bisa Mendengarkan langsung bagaimana Cerita serunya Mereka mendapatkan hadiah Rezeki dari Smart Trend Sebagai mana kita ketahui Bahwa kalau bicara Smart Point Yang sudah diluncurkan Efektif 1 November Itu sebenarnya adalah Suatu program Loyalty Smart Trend Kepada para pelanggan setianya Dan Dimana sekarang Smart Point Yang ada Yang dinamakan Smart Point 2.0 2.0 Itu di dalamnya selain juga Adalah media untuk mendapatkan Udian Smart Friend Wow Hadiah utamanya rumah, mobil, kijang ribon, tiga unit Vespa dan beberapa hadiah-udian lainnya dan juga ribuan hadiah-hiburan lainnya juga sudah bisa mulai melukarkan poin yang didapat itu dengan potongan harga ke merchant-merchant yang sementara ini sudah kerjasama dengan kita salah satunya adalah kopi lalu juga ada restoran cepat saji yang tanggal 1 kemarin kita Jadi untuk siang hari ini hanya khusus fokus kami ingin menggarisbawahi, memberikan tekanan lebih keras lagi kepada masyarakat bahwa pemenangnya Alhamdulillah tahap 1 dan tahap 2 dari orang Jawa Timur khususnya dari Surabaya dan dari Malang. Jadi biar warga masyarakat Jawa Timur tahu khususnya Adalah wilayah Malang karena sekarang hadiah utamanya adalah dari warga Singosari Malang Nah untuk tahap 2 yang di minggu pertama November sudah diundi dan sudah diumumkan di media nasional Adalah Ibu Mitau Jana warga Singosari Malang mendapatkan 1 unit rumah senilai 1 miliar rupiah Dan sebelah ini saya adalah Mas Hendri adalah tadi sudah saya sebutkan adalah wakil dari mitra kerja kami outlet karena memang kita bicara produk smart brand gak lepas dari kemitraan kita dengan outlet yang mana mereka-mereka adalah ujung tomba kami di lapangan. Jadi juga nanti teman-teman bisa dengar langsung Bagaimana pengalamannya otet-teman dan juga respons market dan juga bagaimana tanggapan dari rekan-rekan otet semua yang diwakil dari masa ini Kita mulai Neng? Ya jadi mungkin yang berikutnya akan memandu adalah Ibu Neng Saya hanya penonton Silahkan Mbak Neng Mungkin teman-teman ini ya apa Kepingin tahu juga Histori ceritanya gimana sih Pak Irfan sama Ibu bisa Beruntung mendapatkan hadiah smart brand wow Mungkin Pak Irfan boleh bercerita sedikit ya Dari Pak Irfan dulu, Pak Irfan ini yang menang tahun pertama ya Pak Caya Silahkan Terima kasih Ibu Neng Sangat bau ya Pak ya Sangat bau Karena di ujian ini Memang Yang pertama bisa saya memang Pemata utama Dari smart brand Sudah 7 tahun Untuk Profiter lain Ya Fungsinya kalau saya sih untuk Kerja ya Untuk kerja Dimana nomor ini sudah tersebut di link semuanya Kesannya yang pertama adalah Pasti hadiah yang pertama Yang kedua Yang paling berkesan buat saya adalah Bukti nyata Smart brand itu Care pada Customernya Atau Bukti nyatanya adalah Kalau yang Yang pertama Memang Tidak menukarkan poin Secara otomatis Langsung dari pusat Begitu Dan saya Duh selama Kurang lebih 2.000 atau 1.000 minggu lebih Tidak menulis hal itu Saya kira itu adalah bentuk penipuan Tapi Cukup Alhamdulillah Waktu itu Ya Mungkin ini Hal yang saya Luar biasa Bukti Karena Smart brand itu Berada customernya ya Tapi saya di tracking Dan percaya Hanya untuk Pengen tahu Alamat saya Di mana Dan akhirnya Alhamdulillah Alhamdulillah Dapat Alamat Online saya Paling lama Di tracking Alamat saya Dan di sana adalah Manager Dari Surataya Dari Pak Aris Pak Ya Pak Aris Datang ke rumah Untuk Memberitahu Dari Surataya Dari Surataya Dan Alhamdulillah Memang saya benar Menerah Dan Sorenya Saya Dapat Informasi Dari Buscar Bulena Ya di situ Diberitakan semua Dan Alhamdulillah Kita di sini Dijamu dengan baik Dan akhirnya Pada selanjutnya Akhirnya Sampai selesai Bu Lena itu adalah Pemakilan dari Tim Markom Jakarta yang mengontak langsung Beliau Sudah tertangkap, ini orangnya yang menang Karena di telepon-telepon Bu Lena Nggak ngangkat-ngangkat juga ya Pak ya Satu minggu lebih Dicuekin Ya ini mungkin Satu yang kejadian di atas Dan yang sangat berkesan buat saya adalah Memang Smartphone sangat care Ini pun bisa Untuk smartphone ini sebenarnya bisa Untuk menggantikan yang lain Karena memang sudah Satu minggu lebih Tapi memang ini Benar-benar bukti nyata yang diwujudkan Oleh smartphone Terima kasih Pak Ilta, tanya boleh ya Kenapa sih betah banget Pake smartphone, udah 7 tahun kan Kenapa alasannya Ya memang satu alasannya Kalau di Surabaya memang kuat Sinyalnya kuat Sinyalnya kuat Terus untuk Kecepatannya mungkin Kecepatannya gimana Pak? Kalau saya itu yang saya butuhkan Kecepatannya datang untuk download Rowsing Terus semuanya Yang saya sangat minta Maksudnya sekarang sudah Jaringannya 4G Berarti Pak Ilman ini Salah satu pelanggan setianya SmartTrain ya Sebulan Bapak mengundangkan data Berarti yang segurança berapa Pak? Berarti yang saya pakai Harusnya kalau saya pakai Selamat ya 150 ribu tiap bulan Dapat satu unit Kijang Innova Innova Reward Terima kasih Pak Saya juga sama penasaran sama teman-teman disini Kepingin tahu ya ceritanya Ibu yang dapat rumah 1 miliar ya Bu Saya aja gak punya loh Bu Mungkin itu bisa bercerita sedikit ya Bu Mungkin itu bisa bercerita sedikit ya Nah kita kan pas-pasan jadi beli aja Tujuannya untuk bisa menghubungi saudara Tidak ada tujuan lain-lain Berarti Ibu itu kan pemenang tahap 2 ya Tahap 2 itu yang diundi bulan November kemarin ya Berarti nomor yang Ibu pakai Yang Ibu top up pulsa pada range waktu bulan Oktober ya Ibu biasa pakai pulsa berapa sih Ibu sebulan kalau boleh tahu? Kalau kita punya uang itu beli yang 1 miliar yang 10 dp itu ya 30 ribu Ya kalau gak punya apa ya sebenarnya yang 11 ribu Keren ya 30 ribu dapat 1 miliar Gimana Bu perasaannya waktu di Ibu ditelpon atau di Diterima kasih Setelah ujian katanya Sama Mbak Rali dari pisat dikit Bu Ya Bu pernah nanya Benar namanya gunung yang benar-benar Siapa ya Mbak? Ini Anda langsung mendapatkan Diterima kasih Ah mosok Ah mosok Sengguhan Mbak Iya Bu Nah saya gak percaya Diterima kasih Dan ditelpon lagi besoknya Terima kasih Sabarnya yang telpon dia Bener Anda Tepun lagi Iya Bu ini Bu Dapat hadiah Kita kakakse Baru Mai, sempat dalam hati saya Boleh gak saya tanya, Mbak Rumahnya dimana sekarang? Rumahnya dimana? Di Jakarta, terus aku Mbak itu, ah gak sampai-sampai Sampai-sampai, mbak Belas gitu, terus Mbak Lirinya juga telepon Iya itu sambil itu, perasanya dimana Ya bersyukur aja, Mbak Masih gak percaya Masih gak percaya sama sekali Soalnya kan sekarang gak banyak tibuan ya Takutnya Ternyata Nah di kabisnya itu Kita di tidur lagi Mau, kalau mau ada kru yang datang ke rumah Dan dari gue SITW Gak banyak ya, akhir-akhir juga mau ke rumah Gak tahu saya, saya kaget Kaget sekali Kagetnya didatangin sama Pak Caryadi Atau kaget tempat rumah satu miliar, Bu Dua-duanya Apa? Kru SITW itu Yang datang itu kan buahnya sekali Ya Allah Ada penggerbegan Kalau itu saya takutnya kaget Ya Gimana ya, kaget yang harus sedih Bener gak Dua-duanya sudah dulu Ternyata di Ternyata di Jawab serangan ya Kita lihat-lihat Pak di sponsor TV Ata itu ya Ternyata di Ternyata di Ternyata di Ternyata di Ternyata di Firasan apa, gak ada sama sekali Jadi lompeng adanya Biasanya pakai telepon Smart Trend Lompeng gak ada rumah Terima kasih Ibu Tepuk tangan dong buat ibunya Nah Pak Cah, gimana nih Pak Keberuntungan yang sudah didapatkan Sama Pak Irfan dan Ibu Mendapatkan hadiah di Smart Trend tahap pertama Sama tahap kedua, ini Jawa Timur keren banget Bisa-bisa regional lain Ini nih, kok gak mampir kesana Bener papa gimana nih Yang pertama Karena Yang pertama adalah Kalau untuk bicara hadiah utama itu kan Adalah tetap undian Dan undian untuk hadiah utama Itu kan sesuai dengan Aturan pemerintah harus ada Pihak-pihak terkait Ada notaris, ada dinas sosial Ada kepolisian Jadi kalau bicara Undian hadiah utama Pasti itu adalah jujur dan transparan Jadi Bener-bener ini Kalau saya pribadi melihat Ini adalah Memang rejeki dari Mas Irfan dan Bu Mikael Diana Lewat Smart Trend Dan tadi juga rekan-rekan media dan di ruangan ini juga sudah dengar Bahwa sebenarnya Kalau bicara Penerimaan awal dari Mas Irfan dan Bu Mikael Tahu Itu sebenarnya tidak langsung yang iya dan percaya 100% Apalagi Mas Irfan seminggu Sampai sudah didatangin Iya kan Dan bahkan tadi Mas Irfan juga sudah bilang kan Bahwa Kalau Bicara Aturan bisa aja kan Karena kan tidak menanggapi Tapi ternyata Smart Trend membuktikan bahwa Kitanya yang malah yang sabar gitu kan Bukan Bukan pemenang yang sabar Tapi kitanya yang sabar Begitu juga Bu Minta Hujana Itu baru hari ketiga Yang Ketika memang Kru dari salah satu media Swasta yang kita pakai Dan saya Mewakili Smart Trend datang Baru beliaunya itu 80% percayanya Tadi beliau juga sendiri bilang Pada saat Memang kita undang ke Jakarta Untuk menyaksikan sendiri Bentuk rumahnya seperti apa Baru 100% percaya Ya Bu Terus Jadi Saya sendiri Mewakili Jawa Timur Ya merasa Ikut bahagia Ikut senang Karena memang Ini juga sebagai Salah satu Informasi positif Kepada masyarakat Khusususnya Pengguna Jawa Timur Bahwa Pemenangnya Dari kita Adalah nyata Dan Kebenaran Warga Jawa Timur